Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi dengan trik laksono lagi di Bandung berburu kuliner di jalan gempol nah di jalan gempol ini ada kupat tahu gempol yang sudah saya review sebelumnya ada juga roti gempol nah buat kalian yang berkunjung ke sini naik mobil guys mending kalian jangan masuk ke area dalamnya karena di kupat tahu gempol dan roti gempol itu jalannya cukup satu mobil dan satu arah mengelilingi dari dari sini nih keliling pelok kiri ke arah kempat tahu gempol muter nanti pelok kanan ke arah roti gempol jadi mending kalian Hai parkir di di depan di sebelum baru di jalan pertama kali masuk jalan gempol jadi mending kalian parkir di sana kalau pagi malam juga bisa di Midori atau di toko roti yang di depannya Midori soalnya kalau kalian mau makan di tempat maupun takeaway sih sebenarnya itu bakal bikin macet guys jadi mending parkir di sana mobilnya taruh sana motor juga mending taruh sana sih jadi nggak ngalangin jalan lalu lintas warga disini Oke kita lanjut ke roti gempol ya roti yang legendaris di Bandung dari tahun 1991 kita coba ya guys langsung ke roti gempolnya Oke ini sambil lihat-lihat rame nya kupat tahu gempol kita jalan ke roti gempol kita kalau roti gempol keliling kita keliling tuh lihat jalannya ini sempit jadi kalau kalau membawa mobil dan mau pesen mau tkw atau makan di tempat mending parkir di depan di parkiran depannya jalan gempol tadi banyak kok tempat parkiran luas jadi nggak nggak ngalangin lalu lintas warga sekitar sekitar guys disini guys pagi ya enaknya jendak rame kita lihat roti gempol wow roti gempol roti gempol pagi pagi-pagi darami guys ini tempat roti gempolnya jualannya buka dari jam 7 7 7 7 pagi sampai jam 9 malam Hai halo halo ini pabrik rotinya hai 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 boleh masa ya boleh boleh Hai tuh adonan rotinya Hai jadi ini produksi sendiri belum pada matang ya baru adonan semua ya 69 besarapan sekalian kesini dari Jakarta sehari habis berapa ini kilo tepung atau berapa satu kintal mantap-buka cabangan ya enggak enggak dari sini enggak pakai enggak pakai enggak pakai enggak pakai enggak ada channel dengan yang siapa berapa orang disini ada disini sekitar 12 orang 12 orang nah ini ovennya mending kalau hari-hari biasa gak muncul kalau weekend oh iya makanya tadi saya ngasih masukan juga kalau mau makan disini mending parkir di luar di luar aman dulu pernah pertama kali kesini bingung muter dua kali gak bisa juga tarik luar udah saya coba pesen ya oke kita langsung ke tempatnya tadi abis ngobrol dengan mas Nur ini roti gandum ciri khasnya itu ada roti gandumnya ya guys oke jangan lupa like dan subscribe-nya like dan subscribe dulu ya channelnya teguk sana kita lihat terus gini teman-teman ojek online udah banyak yang go food pesen roti gempol oke jangan lupa like dan subscribe dulu ya kita lanjut lebih sini untuk pesen kita bungkus buat oleh-oleh jadi belum bisa review jadi hanya untuk masukkan saja oke ini roti gandum tebel ukuran ririungan jadi kalau yang ukuran perorangan itu ukuran kayak roti tawar biasanya yang lewat depan rumah jadi kecil kalau ini roti gandum ukuran periungan dijamin enak rekomendasinya ini sih biasanya kalau kita yang suka asin belinya yang daging keju anak-anak sukanya mungkin yang coklat ya coklat kacang kalau kita daging keju pesennya yang roti gandum ya guys ada juga roti-roti jadul nih lupa namanya apa itu roti kismis ini roti kismis lupa ada juga roti kismis yang gede ini yang sama keju minumnya ya enggak jelas tadi kameranya oke ini bulan oktober 2018 harga yang berlaku gini disarankan pagi datangnya dan hari kerja kalau hari libur atau long weekend modiar rame saking enak cuman kali ini enggak bisa review ya ini soalnya di push cuman buat kalian wajib kesini kalau bandung noti gandum itu mayonaise nya ya mayonaise ya ah iya itu lagi ciri khasnya ini nih bu mayonaise nya khas banget dicobain yang asin kalau yang daging baju atau yang asin biasanya dikasih mayonaise kita lihat potongan yang ririungan ini jadi berapa potong satu dua tiga jadi yang ukuran ririungan itu jadi lima kalau ada orang lima ya dapatnya satu-satu tapi enggak cukup kalau cuma satu orang satu kayaknya oke guys seperti yang saya bilang sebelumnya ini pumbu mayonaise yang bikin enak atau dicoba di sini jangan lupa pumbu atau saus mayonaise ini yang kalau pakai telur telurnya telurnya digoreng dulu baru dibakar di sini ya dimana sini dibakar lagi sama beef spice beef harum bikin lapar dan nahan sebelahan juga sama paprik roti di sebelahnya oke jangan lupa untuk like dan subscribe ya di channelnya relaxono kita ketemu lagi untuk cari kuliner jajanan yang legendaris halal mantap dan patut dicoba assalamualaikum warahmatullahi 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 gempok 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 dan satu yang di dan kiri teman warahmatullahi 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 Terima kasih.